Halo salam otomotif para sobat dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan Wahyu Motor semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu amin baik pada kesempatan kali ini saya sedang menangani mobil Chevrolet Spin jadi ini trouble nya yaitu jarum RPM ini tidak bergerak saat mesin dihidupkan dan staternya itu panjang seperti ini jarum RPM nya itu diam ketika mesin sudah dihidupkan nah ini digas itu diam tetap di posisi 0 kemudian jack engine nya itu menyala untuk memastikan terlebih dulu di scan dulu ya menggunakan scanner untuk memastikan kerusahaannya ada di bagian mana apakah dari sensor atau dari wiring atau dari yang lainnya ya ini di scan dulu saya prolet jadi sebelum saya utak atik lebih jauh untuk mencari kerusakannya ini terlebih dulu di scan karena karena ini kerusakannya bukan cuma di jarum RPM nya saja yang tidak berfungsi tetapi juga dari stater mesinnya itu panjang ya tidak langsung hidup kemudian jack engine nya juga menyala jadi lampu jack engine nya itu juga menyala ini terlebih dulu ini terlebih dulu di baca dulu di baca dulu lewat scanner trouble nya apa ini sudah muncul satu trouble ya ini yang paling atas ini ECM di tunggu dulu sedang loading nya sedang loading sampai 100% nah ini yang paling atas ini ECM ya hanya ada satu satu trouble kerusakan kodenya P0335 itu concept position sensor circuit berarti ini di bagian wiring kelistrikan yang ada di bagian sensor JKP ya jadi coba di cek ke bagian depan ini posisinya masih menyala jack engine masih menyala dan jarum RPM nya masih diam nah untuk posisi JKP pada mobil spin ini ini saya prolet spin bensin ya posisi JKP nya ada di bagian bawah nah itu kelihatan kabelnya ya jadi adanya di bawah di dekat katalis jadi ini harus masuk ke kolong dulu untuk bongkar deck sama bongkar sensor JKP nya untuk di cek dulu apakah ada kerusakan dari mungkin soketnya pecah atau kabelnya putus jadi ini harus bongkar dulu bagian bawahnya baik setelah dibongkar ini posisi dari bawah ya nah ini sensor JKP ini sudah saya lepas tinggal di jabut saja nah ini sensor JKP ini sudah disolasi seperti ini kemungkinan ini soketnya pecah atau gimana ya nanti coba dibuka dulu di cek kemungkinan ini soketnya tidak terhubung dengan benar ya ada salah satu soket yang tidak terhubung ya ini posisi sudah saya angkat ke atas untuk mempermudah pekerjaan jadi ini ternyata sudah putus dan disambung disambung ya ini nah ini ini ada kemungkinan ini di bagian soketnya sini ini tidak terhubung dengan benar ya jadi mesin tetap masih bisa menyala masih bisa hidup hanya saja 2rpm nya itu tidak berfungsi karena sinyalnya mungkin tidak terhubung ya dari situ baik ini saya percepat saja ini setelah saya lakukan perbaikan jadi soketnya saya ganti saya sulam pakai soket mobil lain seperti ini ya ini coba tinggal dipasang kemudian dicoba baik ini sudah terpasang dan ini siap untuk dicoba ya ini dicoba staternya itu langsung jreng ya ini langsung hidup mesinnya kemudian rpm nya sudah berfungsi ya jarum rpm nya itu sudah bisa berfungsi dengan normal tiga sudah bisa naik hanya saja disini lampu check engine nya itu masih tetap menyala jadi ini harus dilakukan reset penghabusan itu trouble ya jadi kode kerusahaannya itu masih tersimpan di echo ini harus dihabus dulu jadi ini saya scan ulang kemudian tinggal dihapus terus nah mana tadi ya nah ini kan ini trouble nya masih ada tapi perbaikan sudah dilakukan jadi itu check engine masih menyala kalau sudah begini tinggal dihapus saja ya tinggal hapus di tc ya di sini oke kemudian ditunggu beberapa saat ya setelah berhasil dihapus itu ejm sudah normal tulisannya sudah hijau kemudian indikator check engine juga sudah sudah mati coba di lakukan setar lagi sudah mudah di stater langsung hidup rbm nya langsung normal kemudian lampu check engine nya juga sudah mati ya tidak nyala lagi baik sampai disini pekerjaan sudah selesai semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya